Oke masuk lagi ini adalah Lenovo K14 Gen 1 Dimana produk ini adalah Setara dengan produk Lenovo Yaitu Thinkbook Dan dengan Lenovo Di Thinkpad ya teman-teman ya Itu bisa dilihat kita akan Unboxing nya masih segel gel gel Itu ada barcode nya Segel Lenovo resminya Kita mulai dari belakang aja yang bongkarnya Itu masih segel Lenovo Dan Kenapa kita Lakukan pembongkaran dari belakang Supaya kelah suatu saat Jika mau menjualnya Yang memiliki rudak ini adalah Lakunya bisa Mahal ya asalkan dirawat Dus nya Jadi ini sangat penting sekali ya Kalau untuk penjualan setelah Kita memiliki rudak ini Jadi misalnya bosan selama 2 atau 3 tahun ya teman-teman Nah ini adalah Lenovo K14 Nah sebelumnya kita pernah menguji ya Di Thinkbook Nah yang sekarang Tipe ini adalah di K14 Minungan STD Militer itu bisa dilihat Characernya adalah 65 Watt Nah disini adalah voltasennya 20 V Itu kita dekatkan ya Dengan ampere Perang jelas 3,25 Ampere Nah ini adalah New Unboxing Lenovo K14 STD Militer 810G Nah Nah Tidak Kita buka ya teman-teman ya Itu bisa dilihat Dan produk ini adalah Bergaransi 2 tahun Itu adalah untuk Bukunya Panduannya K14 Gen 1 Ini adalah Di performa processor dengan I3 Karansi ke-11 Itu ada kartu klaim Garansinya Kartu garansinya Dan itu Bukunya kosong Kosong Tidak ada yang lainnya ya Itu Gabosnya Nemplek Nemplek di Lektor Lenovo Oke Masih terbungkus plastik ya Kita buka Nanti kita lihat Ini kita akan menguji Kilasan saja Jadi Tidak begitu banyak Pengujiannya Namun Pada dasarnya ini adalah Mengambil inti sarinya Oke Ternyata produknya Sukup Wuh Joss ya teman-teman ya Bar materialnya Bagus Dan Kayaknya ini bukan Chat ini ya Itu Jadi tidak mudah Terkelupas ya Seperti Logo Itu Energi Seperti logo Ada tanda G Bukan logo ya Ada CD military 810G Itu memang Istimu sekali Itu ada Tahun pembuatannya Suspect Di bawah Oke Langsung saja Kita buka Seperti apa Terol Istimewa Itu adalah Bisa dilihat Penampakannya Bazelnya cukup Tibis sekali Itu bisa dilihat Kita dekatkan ya Dan Untuk Keyboardnya Tidak backtrack Produk ini Itu terlihat Di sebelah kiri Ada logo Intel Core i3 Garis 11 Dan ada Parcode nya Teman-teman ya Nah itu Kita dekatkan Ini logo i3 Garis 11 Itu diatasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Minit komputer magelang Sasiun Lektop dan PC Desktop Bagus mula berkelas Mantap Salam informasi Teknologi Oke teman-teman ya Gimana setelah melihat Tadi adalah Kelasan dari Unboxing produk Lenovo Dimana Kalau yang sebelumnya Kita menguji Lenovo yang Teknologinya Tidak 810G Nah seri ini adalah Dengan tipe seri Lenovo K14 Adalah dengan Lenovo Dengan berjenis 810G Jadi Ini adalah SCD Militer Kalau Dilihat ya Seperti Seri-seri yang Dulu ya Kita pernah uji Yaitu Di seri dengan Lenovo ThinkPad Nah ini adalah Familinya ya Teman-teman ya Dan nantinya Kita akan menguji Teknologi Performanya Oke ya teman-teman ya Langsung saja Kita bahas ya Produk dari Lenovo Dengan K14 Produk ini Merupakan teknologi Andalan ya Dimana Dengan STD Militer 810G Dirasa adalah Cukup kuat Wanteng ya Terhadap iklim Suhu Cuaca Dan kelembapan udara Oke langsung saja ya Simak spesifikasinya Adalah sebagai root Dimana ini adalah Seri Lenovo K14 Dengan teknologi I3 1115 G4 Dimana Produk ini adalah Mengusung Performa dual core 4th Dimana dia adalah Menggunakan 3,0 GHz Up-nya Sampai ke 4,1 GHz Dia adalah Genasi ke 11 Tigger lag Dan Untuk yang selanjutnya Di dalam prosesor ini Adalah dia ada Bawaan ya Dia PGA nya Adalah IGP Intergratic Graphic Processor Dia adalah Menggunakan Intel UHD 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 Genasi ke-11 Oke yang selanjutnya Adalah Disini adalah Storage nya Dia Penyimpanannya Dia menggunakan SSD NVMe 256 GB Dan Teknologi Disini adalah Untuk RAM nya Dia menggunakan Teknologi RAM DDR4 Dengan Kapasitas 8 GB Dan disini Masih bisa Di upgrade ya Seandainya teman-teman Mau meng-upgrade Produk Lenovo Seri K14 ini Dia bisa Di upgrade Sampai ke 32 GB DDR4 Kalau ditanya PC nya berapa Nah disini adalah Tepatnya adalah PC nya dengan 3200 Oke yang selanjutnya Adalah disini Untuk LED nya Adalah Menggunakan LED 14 in Dia adalah Slim ya teman-teman Dan resolusi Disini adalah Full HD Dan kemudian Untuk Teku A nya Engsel nya Dia adalah Sampai ke 180 derajat Nah kita lihat ya Untuk logonya Nah itu Sekilasan Dia ada disini Di sebelah kiri ya Di sebelah kiri Ada logo Dan ada Barcode nya Jadi nanti Kita bisa menguji Untuk garansi nya Terus Untuk keyboard nya Nah disini adalah Standar keyboard Dan Tipe ini Tidak dibekali Dengan keyboard Backlight Jadi kalau teman-teman Mau cari yang seri Backlight Teman-teman Mencari Mencari Seri yang lainnya Dan untuk Teknologi dari Baterai ini Nah kalau dalam Wacana ini adalah Sampai ke 9 jam Dan ada juga Yang bilang Ini bisa sampai ke 14 jam Tapi menurut saya Pemakaian Untuk 9 jam Itu adalah Pemakaian biasa Jadi Dengan metode Standby Nah itu yang Mengakibatkan Produk itu lawet Jadi jangan Menggunakan Youtube Kalau mungkin Youtube Pak Anjiran terus Tetap baterainya Boros Jadi ini Untuk 9 jam Itu Untuk pemakaian Biasa Pengertikan Dan tentunya Dengan menggunakan Metode hemat Dan yang selanjutnya Untuk berat beban Di sini adalah Kisaran Bebannya adalah 1,5 kg Jadi Buat Teman-teman Mahasiswa Pelajar Pekerja kantoran Cocok Menggunakan laptop ini Di samping Ini adalah Bezelnya tipis Bodi tipis Produk ini Dirasa Cukup kuat Dan mumpuni Dan juga Bisa digunakan Untuk jangka panjang Oke Untuk selanjutnya Operating system Di sini adalah Bawahnya adalah Windows 11 Dan untuk garansi Jika teman-teman Beli baru ini adalah Untuk Toko 1 tahun Dan distributornya Adalah 2 tahun Dan Tiba-tiba Kita akan menguji Untuk teknologi Dari Ini ya Oke Langsung saja Kita bahas Dari sini Kita sudah Kita teliti Ya Tadi Untuk Kecepatan Itu Kisaran Untuk startup Untuk Windows 11 Itu 40 ya Lang 40 detik Sekitar 41 detik Dan Itu nanti Kita bisa Perhatikan Dan Untuk Kemudian Untuk pengujian Dari teknologi Cinebank R15 Ini kita dapat Untuk pengujian Render yang awal Yaitu 441 CP Dan untuk pengujian Yang kedua Dia ada Mengalami Keningkatan Peningkatan Yaitu Sejumlah 475 CP Ini kita Menguji Hanya ada Dua kali saja Dan Kemudian Untuk Yang selanjutnya Kita lihat Untuk Sisi Konektivitas Tadi agak Sempat Kepotong Kita lepas Saja Teman Teman Ini untuk Sebelah kanan Di sini ada Pengunci Terus ada RJ45 LAN Ini masuk Di sini Terus ada USB 1 Untuk Sisi kanannya Kemudian Untuk Sisi Sebelah Kir Ya Bila Dilihat Nah Di sini Ada Tempat untuk Charger Di sini Fast Charger Ini Tipenya Hampir Sama Dengan Type C Kemudian Untuk Ada Indikator Indikator Untuk Chargernya Terus Ada USB 1 Terus Ada HDMI Dan USB Tipe C Terus Yang selanjutnya Ini ada Tempat Untuk Audio Mikro Dan Ini bisa Dilihat Jumlah USB Totalnya Ada 2 Jadi Kalau Teman-teman Mau Game Di sini Modem Bisa Untuk Mouse Bisa Sini Terus Ini Untuk Tekuanya Tadi Nah Ini Seperti Ini Nah Ini Sampai 300 S60 Dajat Sampai 160 Dajat Nah Seperti Ini Dan Untuk Pengujian Webcam Nah Ini Tadi Sempat Kita Uji Di Sini Adalah Di Webcam Ada Lebang Penutupnya Untuk Pengujiannya Itu Sekitar 4 Sampai 5 Meter Dan Bahkan Sampai 6 Meter Masih 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 Bisa Dirasakan Teman-teman Dan Untuk Lubang Kipas Dari Produk Ini Adalah Di Sini Oke Yang Selanjutnya Untuk Specker Pengeluarnya Dia Di Bawah Sini Kanan Kiri Ini Di Depan Terus Pembuangan Lubang Disini Jadi Cukup Asik Sekali Produk Ini Oke Ini Acak Ini Untuk Lenovo Ada Logonya Disini Kita Menguji Untuk Game Bagaimana Seandainya Kita Diuji Dengan Menggunakan Game Nah Disini Kita Uji Dengan Kalau Udati 5 Ternyata Di Pengujian Kalau Udati 5 Dengan Resolusi Full HD Cukup Istimewa Ini Dengan Resolusi Full HD VGA Dengan Intel UHD Genasi 11 Mampu Menunjukkan FPS Disini Adalah Dari 30-an Sampai Ke 45 FPS Itu Bisa Dilihat Dan Kemudian Untuk Prosesornya Disitu Adalah Kisaran 50-60 Dan Disini Cukup Dingin Menurut saya Tidak Panas Untuk Melode Sekelas PS3 Dan Untuk RAM Nya Adalah Kisaran Dari 4 Giga Dan Seandainya Saja Digunakan Main Game Untuk PS 2017 Pasti Ini Terjamin 60 FPS Sudah Sudah Bisa Dirasakan Sendiri Laptop Ini Sebenernya Tidak Diperuntungkan Untuk Game Tapi Kalau Seandainya Mau Memaksakan Teman Teman Bisa Memainkan Rekomendasi Kita Kelas Game Yang Bisa Dimainkan Seperti Battlefield 3 Kalau Battlefield Kita Kemungkinan 50-50 Kalau Battlefield Tapi Kalau Sudah Sudah Kita Coba Kalau Sudah Terus Ini COD 2 COD 5 COD 5 Terus PS 2017 Dan Kalau Mau Menguploit Kemainnya Teman 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 Bisa Menghabis Memang Jajah Tenggak 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 FSC Mau Tinggi Bikin Tenggak 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 Per Sekon Jadi Sepatan Berapa Frem Per detik Itu Game 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 Lagi 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 Tenggak 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 Karena Itu kan Bukan Style Gaming Stylenya Style Grafis Tapi Bisa Untuk Game Grafis Karena Kampungan nanti saya bimbing dengan aku namanya legend ini aku lihat bisnis sama program lagi tapi bisa ini kan? oh iya itu cantik ini settingannya apa? santai masuk bisa 1080 itu 180 dikatakan itu 720 oh, 120 kok guladih ya? guladih apa ya guladih? guladih saya telah mulai kerang aku guladih tadi jadi mah guladih 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 itu kan FFsnya kan misalnya dibikin itu belakangnya diturunin, itu FFsnya nanti angkanya tinggi lagi itu kan nilainya kan, penerjanya kan 20, misalnya 60, kalau didapat itu lebih halus yang itu, yang ini settingannya juga lebih bagus misalnya mau bikin FFs juga harus di doming tapi sudah lumayan buat grafis, susun-susun dengan game lah itu kelas FFs 3 itu kan ada apa-apa, gendala itu ke komunikasi banyak anak-anak itu dari peniwaton, dari temanku, cawang, dan ini teman FFs sekarang, nama yang teman FFs ah! kagem gold stick apa? nah kagem gold stick, tidak apa? tidak di kolam Kalau bisa, mau pakai sepuluh. Nah ini, kalau bermainnya lebih temut. Nanti, kalau belan-belan itu nggak terlalu. Masih pakai bukit ya? Hah? Bukitnya... Di, bisa enak. Bukitnya kayaknya ini aku. Bukitnya nggak ada. Bisa enak. Eh, 100.75. 12.75. 7.75. 8.75. 8.75. 8.75. 8.75. 8.75. 8.75. Apakah mereka sudah menang? 5.05. Saya sudah menang. Apakah itu secara jadi diserti di sini? 51 derajat 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 69% 69% 69% 70% 76% 88% 73% 78% 73% 73% 73% 74%